Tahun 2023 ini emang kerasa agak berat. Banyak banget ujian yang kita dapat mulai dari ekonomi sampai pasangan yang di Discord itu berkhianat. Tapi kita nggak usah sedih, kita harus tetap kuat dan juga sholat untuk menjalani hidup di tahun 2024. Toh selain kesedihan juga banyak rejeki serta kebahagiaan yang bikin kita itu semakin bersemangat. Dan untuk penutupan di akhir tahun kita akan bikin video smartphone award. Award, award. Ya udahlah ya, nggak usah gila hormat. Selamat menonton yang kemarin sibuk goreng pas debat. Kalau kita inget-inget, di tahun 2023 ini ada banyak smartphone yang bermunculan. Walaupun menurut saya di tahun 2023 itu kayak nggak terlalu major ya update-nya. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2022 karena kebanyakan chipsetnya ya itu-itu aja. Upgrade-nya minor yang katanya kelangkaan chipset dan berbagai hal. Tapi intinya di tahun 2023 itu buat kehidupan saya pribadi juga berat. Buat kehidupan brand pun juga kayaknya berat. Dan untuk menghargai jerih payah brand di 2023 ini saya pengen bikin ya smartphone award lah. Tapi disclaimer dulu semua pemenang dari smartphone award ini adalah pure pendapat dari DKID Media. Kalau misalkan kalian kurang setuju dengan pendapat kita ya nggak apa-apa. Tinggal tulis aja di kolom komentar. Kita negara demokrasi kok bukan negara otoriter. Ya udahlah kita langsung bahas aja untuk nominasi yang pertama. Nominasi di kategori HP entry level terbaik. Untuk nominasinya yang pertama ada Itel S23 yang sempet ngagetin market HP di Indonesia. Untuk harganya sekarang dia udah di 1,4 juta chipsetnya pake Uni SUC. Dan gebrakannya di harga under 1,5 juta dia udah RAM 8 plus 128. Dimana kompetitornya pada waktu itu cuma 4,6,4 atau kalau nggak 3,3,2. Tapi Itel S23 gebrak dengan 8,128. Nominasi yang kedua masih dari ranah Transition Holding ada Infinix Hot 30. Yang harganya 1,6 juta dia pake Helio G88, RAMnya 8,256 dan ada NFC-nya. Jadi under 2 juta gebrakan dia ada NFC. Nominasi yang ketiga ada Redmi 13C. Yang kemarin baru aja keluar dengan harga 1,7 juta udah dapet RAM 8 plus 256. Gebrakannya disitu ya 8,256. Walaupun chipsetnya masih pake ya chipset tahun lama lah ya dengan Helio G85. Nominasi yang keempat ada Itel S23 Plus. Yang bikin standar HP curve termurah dengan harga 2 jutaan. Sekarang harganya itu sekitar 2,1 juta. Nominasi yang kelima ada Itel P55 kemarin. Yang sempet dobrak pasar 1 jutaan dengan 5G termurah. Chipsetnya dia pake Dimensity 6080-6128 untuk konfigurasi RAM dan juga storage. Dan pemenangnya di nominasi entry level ini menurut DKID adalah Itel S23 Plus. Karena dia udah membuktikan kalo HP layar curve itu gak perlu mahal. Walaupun chipsetnya masih kengkang ya. Tapi masih reliable lah di harganya. Kalo partnya rusak juga ternyata gak mahal curvenya ini. Itel bilang di aplikasi Car Care-nya untuk layar ini cuma 600 ribu aja. Coba kalo misalkan brand lain yang menguasai layar curve yang rusak. Beuh harga partnya bisa setara dengan harga barunya si Itel ini. PR mereka ke depan OS sih ya. Semoga OSnya bisa lebih sebut lagi. Gak ada bug. After salesnya juga lebih diperbaiki. Software update-nya mulai dimintain. Karena di tahun 2023 menurut saya orang udah pada aware lah dengan Itel. Walaupun namanya buat orang Jawa itu masih agak-agak ambigu. Tapi udah kebanyakan udah tau lah kalo pasar entry level itu ya Itel. Tinggal yang udah aware sama brand Itel ini ya dimintain lagi. Biar mereka makin sayang dengan produknya Itel. Kalo untuk runner up kami kasih ke Redmi 13C. Memang secara spek dia bukan menjadi king entry level lagi. Udah dikuasai sama transition holding lah di kelas 1 sampe 3 juta. Tapi untuk after sale terus operating system, kestabilan dia. Nama dia yang udah lama di Indonesia. Redmi masih lebih baik ketimbang grupnya transient holding. Lanjut ke kategori HP mid-range terbaik terfavorit versi DKID. Yang pertama ada Xiaomi 13D dengan Co-Engine by Leica-nya. Yang kedua ada Oppo Reno 10 dengan portrait expert. Yang ketiga ada Vivo V29 dengan ring light portrait-nya. Terus ada Samsung A54 dengan kenyamanan One UI-nya. Dan yang kelima ada Poco F5 5G dengan performa kencengnya. Sebenernya ada mid-range-mid-range lain yang bagus juga sih sebenernya. Tapi saya filter jadi 5 aja. Contohnya kayak Realme 11 Pro 5G itu juga mid-range yang menurut saya juga bagus. Tapi karena saya harus pilih 5 jadi ya ini aja. Dan pemenangnya untuk kategori HP mid-range terbaik adalah Xiaomi 13T. Karena kalau kalian ingat di tahun 2023 ini Xiaomi kayak ya diem-diem aja. Terus abis itu dia kayak langsung ngeluarin senjata dengan Xiaomi 13T. Yang tiba-tiba muncul dengan Co-Engine by Leica. Terus sempat saya compare dengan HP manapun. HP yang sekelas dia pernah. Bahkan saya compare dengan Leica kameranya langsung pernah. Untuk foto Leica-nya ini bukan gimmick. Hasilnya emang bagus. PR-nya masih di video aja sih. Karena beberapa kesempatan saya coba videonya itu masih stuttering, masih lag ya. Kalau kita gunakan untuk konten profesional, agak repot lah. Kalau untuk runner-up-nya versi DKID adalah Vivo V29. Secara desain dia lebih terlihat premium, punya signator. Terus kameranya juga ciri khas Vivo. Yang di seri Vivo V27-nya aja udah bagus. Tapi kenapa dia saya taruh di runner-up? Karena ada kamera gimmick dengan depth 2MP. Sementara Xiaomi 13T nggak ada gimmick. Semua kamera 3 konfigurasi kameranya itu kepake semua. Jadi ada mint, daily, dan juga ultra-wind. Entry level udah, mid-range udah. Jadi sekarang kalian harusnya tau lah ini kategori apa. Sekarang kita masuk ke kategori HP flagship terbaik versi DKID. HP flagship yang masuk Indo sebenarnya nggak terlalu banyak sih ya. Kalau tadi saya pilih 5, ini saya cuma pilih 4. Karena banyak yang nggak masuk Indo. Nominasi yang pertama ada Samsung S23 Ultra. Yang ngedobrak dengan zoom-nya. Yang bisa nge-zoom bulan juga. Terus yang kedua ada iPhone 15 Pro Max. Yang setelah bertahun-tahun pake lightning cable, akhirnya udah bisa pake Type-C dengan chipset paling barunya. Terus yang ketiga ada IQ 12 atau IQ 12. Ya dia emang masih sebenarnya di bawahnya Vivo sih ya. Kayak Redmi-nya Xiaomi. Tapi di IQ 12 dia pake Snapdragon 8 Gen 3. Dan dia secara kasta IQ 12 itu seri flagship-nya IQ. Terus nominasi yang keempat ada Asus Zenfone 10. Satu-satunya HP yang masuk Indo yang masih mempertahankan HP compact. Dimana semua pesaingnya termasuk iPhone SE aja udah mundur dari persaingan HP compact. Sebenarnya kalau kita nge-main flagship, banyak sih ya. Ada Vivo X100, terus juga ada Xiaomi 13 Pro Ultra, terus juga ada Google Pixel. Tapi sayangnya OnePlus 11 banyak sebenarnya flagship. Tapi sayangnya dari semuanya itu nggak masuk Indo. Makanya nominasinya ada 4. Dan pemenangnya untuk kategori flagship ini adalah... Ini kayaknya saya bakalan digunuh sih. Tapi nggak apa-apa karena ini ya itu tadi. Menurut opini DKI Idea. Pemenangnya adalah iPhone 15 Pro Max. Karena untuk kebutuhan kita, iPhone itu memang masih yang the best. Soal social medianya. Contohnya kalau misalkan kita mau live TikTok, live IG, live YouTube. Kompresinya itu bagus gitu. Gambarnya terlihat detail, nggak burik lah. Sementara kalau Android kayak gimana gitu ya. Kompresinya itu kadang masih ada kayak kotak-kotaknya, pixelated. Padahal kalau misalkan kita mau upload Instagram, direct dari kameranya, terus kita upload di story Instagram, itu normal-normal aja. Tapi kalau misalkan Android, terus Instagram story direct dari aplikasi Instagram masih kayak ada patah-patahnya. Dan sering loh kita itu b-roll pakai iPhone dan pada nggak ngeh kalau kita pakai iPhone. Karena emang nggak terlalu terlihat kalau pakai iPhone. Dan dengan action mood-nya sekarang, video dengan gerakan ekstrim masih bisa terlihat smooth. Itu aja sih keunggulannya. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat saya masih pakai iPhone 14 Pro Max dan di sini ada iPhone 15 Pro Max yang nggak saya pakai. Ini natural titanium. Kenapa nggak saya pakai? Karena menurut saya upgrade-nya dari iPhone 14 ke 15 kayak major-major banget gitu. Jadi nggak perlu urgency-nya, nggak harus kayak, nggak harus update. Kalau untuk runner-up-nya jelas si S23 sih. Memang agak kurang imbang karena S23 ini keluar duluan ketimbang iPhone 15 Pro Max. Tapi kan ini smartphone award 2023 ya. Dimana S24 itu belum masuk. Tapi semoga di tahun 2024 nanti Samsung ini lebih menekankan di videonya lah. Optimize videonya. Karena kalau kita ngomongin soal foto, sebenarnya menurut saya ya iPhone itu udah kalah jauh lah fotonya. Jangankan sama Samsung ya, sama Android lain yang bukan flagship aja kadang masih kalah iPhone. Kalau kita ngomongin soal foto. Kayak di S23 ini fotonya wah bagus lah. Detailnya lebih dapet, FDR lebih kerasa, zoom-nya juga jelas Samsung unggul. Low light, Samsung juga masih terlihat UP, terlalu overpower. Lanjut ke nominasi HP gaming terfavorit. Ini yang beneran gaming ya. Karena kalau kita ngomongin gaming, secara desain aja banyak HP-HP gaming kayak Technopova yang desainnya itu transluken, terus juga transparan. Infinix juga pernah ngeluarin yang transluken mirip-mirip sama Technopova yang tagline-nya itu monster gaming. Tapi kalau dibilang gaming banget, enggak juga. Karena HP gaming yang real gaming masuk ke Indonesia yang resmi itu cuma Asus ROG Phone 7 dan juga Nubia Red Magic 8S Pro. Dan karena hanya dua ini, yang menang menurut saya adalah si ROG Phone 7. Ini bukan yang Ultimate, tapi kalau yang Ultimate lebih keren dengan warna putih. Kenapa saya menangin ROG Phone 7? Karena secara ekosistem dengan semua produknya Asus, dia bisa nyambung. Dan aksesorisnya, gila aksesorisnya itu banyak banget. Mulai dari ROG Kunai, terus juga ada cooling. Yang coolingnya di ROG Phone 7 itu bisa jadi subwoofer juga banget. Jadi ekosistem dan aksesorisnya itu udah kebangun, kebentuk. Sementara Nubia, karena masih pemain baru, ya perlu upgrade. Walaupun memang secara harga, si ROG Phone 7 ini lebih mahal ketimbang Nubia. Lanjut ke kategori selanjutnya. Kategori ini bisa dibilang kategori yang hype-nya itu di tahun sekitar 2020. Yaitu kategori smartphone lipat terbaik. Nominasinya kalau di Indo ya kalian udah tau lah. Cuman ada tiga pemainnya. Jadi ada Samsung, ada Oppo, dan ada Techno. Samsung dengan Z Fold 5, Z Flip 5, terus Oppo dengan Fine Entry Flip, dan juga Fold-nya. Si Techno keluar kemarin dengan Techno Phantom V Flip. Dan jelas untuk pemenangnya, ya entah kalian setuju apa enggak, tapi pemenangnya adalah Oppo Fine Entry Fold. Karena nggak cuma bikin gimmick Fold aja, tapi aspek lain juga diperhatikan. Kayak PR-PR-nya dari Fold 5 diperbaiki di Fine Entry. Dari hints-nya yang lebih rapat, yang kalau ditutup itu suaranya kayak... Oh gila, ini satisfying banget. Terus dimensi dan bobotnya lebih ringan, dan kameranya lebih baik ketimbang Samsung Galaxy Z Fold 5. Kalau kita ngomain runner-up ya, runner-up-nya jelas Z Fold 5 ya. Karena Z Fold 5 juga ada beberapa poin yang di Oppo Fine Entry itu nggak ada. Contohnya kayak IPX8, dia tahan air. Terus juga layarnya itu pakai Corning Gorilla Glass Victus 2. Terus ada wireless charging, Oppo ini nggak ada wireless charging sayangnya. Dan software-nya, kalau untuk One UI-nya, jujur saya lebih suka Samsung ketimbang Oppo. Tapi Oppo ini udah berkomitmen untuk software update-nya itu sampai 4 tahun, dan security update-nya 5 tahun. Kalau untuk HP pendatang baru ya jelas Techno Phantom V Flip, karena dia bisa bikin harga flip yang biasanya 15 juta. Di Techno Phantom V Flip itu cuma 7,9 juta. Walaupun ada yang disunat ya. Yang disunat adalah ya chipset-nya. Karena chipset-nya dia masih pakai Dimensity 80-50. Tapi strateginya dia itu mirip sama kayak Itel S20 3+, di mana kalau S20 3 kan HP curve 2 jutaan, termurah. Nah, Techno bikin HP flip termurah dengan 7,9 juta. Lanjut ke kategori lainnya, yaitu HP dengan kamera terfavorit menurut DKID. Ini listnya ya kebanyakan sih HP flagship ya. Contohnya ya kayak iPhone 15 Pro Max, terus S20 3 Ultra. Dan karena flagship-flagship dari brand lain nggak masuk, jadi yang nominasi ketiga adalah Oppo Fine Entry. Dan pemenangnya bukan iPhone 15 Pro Max, bukan S20 3 Ultra menurut DKID. Jadi menurut kami pemenangnya adalah Oppo Fine Entry. Kenapa kayak gitu? Padahal saya tadi bilang kalau untuk video, iPhone itu masih the best lah untuk urusan sosial medianya. Tapi di Oppo Fine Entry ini, kayak hidup itu lebih praktis aja. Karena kita bisa hasil gambar ataupun video di segala mode tanpa tripod. Karena dengan fold-nya ini kita bisa taruh di mana aja dan nggak takut dia jatuh. Jadi misal saya traveling sendiri tanpa tripod, tanpa ada yang mutuin, bisa. Mau vertikal ataupun horizontal juga bisa. Kalau saya pakai iPhone 15 Pro Max, jatuh. S20 3, dia malah kerf. Jatuh. Kalau ini kan kayak lebih mudah aja. Dan hasil kameranya, ya hasil belak coy. Bagus banget. Putripe-nya juga bagus, min kamera bagus, ultrawide bagus, tele-bagus. Video juga bisa 4K 60fps dan stabil. Dan kalau kalian tahu, ketika saya review video speakernya Vivan, itu full pakai Oppo Fine Entry, nggak pakai tripod. Padahal itu saya buang kamera. Tapi kayak ribet, mending pakai Oppo aja lah. Lanjut ke kategori terakhir. Ini juga menurut saya penting ya kategorinya. Jadi smartphone dengan ekosistem terbaik. Ekosistem terbaik itu menurut saya juga cuma 3 aja ini di Indonesia. Jadi ada Samsung, jelas. Terus juga ada si Apple. Dan ada Huawei. Tapi pepenangnya jelas ya kalau menurut saya sih Apple. Karena Apple itu... Kalau misalkan kita udah kejebak ke ekosistemnya Apple, jangan harap bisa keluar. Karena sulit. Contohnya kalau misalkan kita punya iPhone dan juga iPad. Misalkan kita copy dari text-nya iPhone, paste di iPad, itu bisa. Terus misalkan kita mau mindah gambar dari iPhone ke iPad, tinggal search kayak magic gitu aja. Bisa. Terus sekarang di iOS 17, kalau misalkan kita mau sharing kontak, tinggal tempel aja kayak Inferior zaman dulu. Pakai AirDrop dan beres. Kalau untuk runner-up, jelas Samsung sih ya. Samsung S23 Ultra. Karena Samsung S23 ini punya yang namanya Samsung Deck. Atau Desktop Experience. Jadi kalau misalkan kita punya HP Samsung yang support sama Samsung Deck. Kita misalkan traveling, terus kita ke hotel. Tinggal bawa aja kabel USB-C atau HDMI ke monitornya hotel, TV-nya hotel. Colokan langsung TV hotel tersebut jadi komputer. Enaknya di situ. Terus ya ekosistem lain sebenarnya mirip-mirip sama iPhone juga. Tapi iPhone itu kayak lebih teroptimasi dengan buy. Runner-up ketiga, Huawei. Huawei ini sebenarnya bagus banget. Saya suka banget Harmony OS dengan super device-nya. Cuman sayangnya karena smartphone-nya ini jarang masuk Indo. Karena ya kalian tau lah ya kenapa. Karena dia di brand sama US dan gak ada Google Play Store-nya. Jadi marketnya di Indo itu kurang. Tapi kalau kita ngomongin market di Cina, wah orang Cina itu pasti pake Huawei. Semua brand itu respect sama Huawei di Cina sana. Karena saking candinya ekosistem dia. Oke lah, jadi itu tadi adalah Smartphone Award 2023 versi DKID. Kalau misalkan jagoan kalian ternyata gak masuk atau bahkan gak masuk nominasi, silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalian gak akan hilang ya. Karena biasanya kan yang komen-komen jahat gitu. Kalau di negara Wakanda tuh dipolisikan, dilaporin gitu lah. Disomasi. Tapi kalau di sini enggak. Bebas. Kalian mau ngata-ngatain saya di komen juga bebas. Silahkan. Karena saya orangnya itu penuh dengan demokrasi. Dan sebenarnya ada satu lagi kategori ya. HP dengan gimmick terbaik. Tapi kayaknya cuma ini aja deh. Ini HP ini gimmicknya apa? Ini putih. Tapi kalau dia kena awan bisa langsung berubah jadi mondrian. Warna-warna paletnya mondrian. Ini keren sih. Tapi kalau menurut kalian HP paling gimmick terbaik di 2023 apa? Coba deh tulis di kolom komentar. Saya Dika Stabli and see you on the next video. Bye-bye.